Intro Halo Sobat Bisnis, balik lagi di Euroforia episode 10 Setelah kemarin kita membahas soal pertandingan Spanyol Lawan Kroasia, lalu ada... Satu lagi saya lupa, Swiss lawan Perancis yang mengejutkan Sekarang ada pertandingan yang mengejutkan kembali Dimana banyak yang bilang bahwa Jerman akan lolos mengalahkan Inggris Namun ternyata Inggris yang lolos, lalu Sweden dan Ukraina banyak memprediksi Sweden juga akan lolos, ternyata Ukraina di bawah Shevchenko bisa lolos ke perpat final Ini sangat mengejutkan dan mungkin kita hari ini akan membahas bersama dengan salah satu jurnalis senior Pengamat sepak bola yang sangat banyak dikenal, sering nongol di TV juga nih Kalau kita sering nonton dulu, mungkin ada Net TV di Net Soccer dan juga di ESPN FC, sering nonton juga nih Ada Kang Jalu? Selamat siang Kang Jalu! Selamat siang Sobat Bisnis, selamat siang Olga Oke, gimana kesibukan apa aja nih sekarang nih? Di tengah pandemi yang lagi mulai naik lagi, tapi masih ada hiburan berupa Euro? Ya, namanya juga kalau media olahraga ya pasti akan sibuk dengan berita-berita seputar olahraga Apalagi kan bukan hanya sekedar Euro nih, koma Amerika juga Kemarin juga ada banyak sekali kompetisi Indonesia yang ditunda Ini kan memang jadi minggu yang sangat melelahkan lah buat wartawan olahraga Tapi ya ini memang menjadi sebuah dinamika yang harus dialami dan kita juga harus prokes juga Jadi bagaimanapun kesehatan lebih penting dari sebuah kompetisi olahraga tentunya ya Semoga-semoga kita juga di Indonesia nih ya, khususnya untuk masyarakat Bisa terus taat prokes supaya bisa menekan laju penularan COVID-19 Dan bisa jadi nanti Liga jadinya jalan lagi karena Nah itu, kalau kita dengan laju bisa ditekan, terus kita semakin taat prosedur kesehatan Dan juga vaksinasi semakin merata Harapan masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola untuk melihat Liga Indonesia kembali bergulir Tentu akan semakin besar Amin Nah, dipungkili memang kita kangen ya soal sepak bola Indonesia yang bisa berlaju lagi Karena terbaru kan katanya ditunda ya, karena memang kasus COVID-19 ini yang semakin tinggi Apalagi saya juga iri ya dengan lihat supporter di Euro yang udah bisa nonton di stadionnya Oh kangen, kangen banget, pengen banget yang kayak gitu juga Oke, Kang, kita bicara sedikit nih soal pertandingan semalam Ada Inggris lawan Jerman yang banyak memprediksi bahwa Jerman bakal lebih baik Karena kan kemarin juga peringkat kedua ya di grup Dan bisa lolos juga dan banyak yang gak kira bahwa Inggris akan bisa memenangkan ini Apa sebenarnya sih kunci dari kemenangan Inggris ini? Sebelum itu sih, saya sebenarnya sejak awal udah pesimistis Jerman bisa mengalahkan Inggris Bisa lolos aja sebenarnya Saya waktu ketika melawan Hungaria ini Jerman pasti bakal kesulitan Tapi ya, memang kalau kita melihat dari sisi pertandingan melawan Inggris Kita melihat bahwa ada perubahan taktik yang memang dilakukan Gerhard Schottkater Maksudnya ini sangat cerdas adalah kita ketika dia kembali memainkan pola 3-4-3 Untuk mengimbangi formasi yang sama di kubu Jerman Ya ada Trippier dan juga Luxau ini menjadi kunci penting Karena kita tahu beberapa semenjak kalah dari Perancis Walaupun kalah pun mereka tampil begitu impresif Jerman Lini serang mereka itu akan selalu dimulai oleh pergerakan Kimmich maupun Gosens Dan pada pertandingan semalam Saya rasa Gerhard Schottkater memenai dua taktik melawan Joakim Low Berarti bisa dibilang Schottkater sudah menemukan formasi yang pas untuk Inggris ya Karena kan kita lihat dalam tiga pertandingan di grup Dia menggunakan pola yang berbeda-beda Mulai dari 3-3 terus berubah jadi 3-4-3 Berubah lagi waktu saat lawan Ceko Dan juga susunan pemain yang tadinya sempat berubah-berubah ya Dari pertandingan pertama sampai ketiga Berarti sekarang sudah pas nih dengan bisa dibilang dengan pertandingan semalam Kalau dikatakan pas mungkin tidak tepat juga ya Karena gini Schottkater itu adalah Kalau saya melihat adalah menjadi pelatih yang sangat adaptif Ketika dia tahu bahwa Jerman akan memakai strategi apa Dia mencoba memakai 3-4-3 Ya tapi setidaknya dengan hasil yang dia alami tadi malam Ini menurut saya membuktikan bahwa Gerhard Schottkater sudah bisa menghadapi tipe lawan apapun Karena dia secara tidak langsung Kan tadi dikatakan Olga juga bahwa di fase grup dia mengurang formasi dan susunan pemain yang berbeda Kemudian juga apalagi di babak 16 besar ini melawan tim Yang tidak bisa di kalahkan di kompetisi resmi di final turnamen selama 55 tahun Taktik yang diterapkannya terbukti manjur Dan saya rasa siapapun lawan Inggris nantinya Ini harus wajib waspada Tinggal masalahnya satu Bagaimana euforia kemenangan atas Jerman tidak berlebihan Karena kita tahu kan rivalitas antara Inggris dan Jerman Kemenangan atas Jerman seolah-olah menjadi kemenangan ketika partai final Dan ini yang memang harus diingatkan Schottkater untuk para pemainnya supaya tetap membumi Ini kan dengan kalahan Jerman berarti tren dari 2018 masih berulang Di mana kita melihat kan 2018 dia tidak bisa lolos dari fase grup Sekarang belum lolos dari fase grup tapi gagal untuk ke perempat final Nah kira-kira nih kan ke depan masih ada Europa Nation League Belum lagi nantinya ada kualifikasi pilihan dunia Apa yang harus diubah sama Jerman? Karena kan bisa memang sangat krusial dengan kekalahan-kekalahan yang dialami sekarang Ya sebenarnya kalau secara psikologi ya mungkin ya Pemain Jerman ini bisa dikatakan apa ya namanya? Lelah mungkin dalam tanda petik ya Lelah dalam tanda petik dengan Joakim loh Ya dalam artian ya semua tim tahu gitu dengan karakter permainan ala Joakim loh Dan menurut saya tidak akan menjadi masalah Karena loh tahun ini adalah tahun terakhir dia Hansi Flick akan memberikan atmosfer basuh baru di timnas Jerman Ya Flick pun punya pengalaman ketika menjadi asisten di timnas Jerman saat menjadi juara dunia Saya rasa kalau memang dikatakan apa yang harus dilakukan Jerman Ya Jerman butuh penyegaran saja kelas lama 15 tahun ini Dipegang oleh orang yang sama Kita ingat juga waktu BRT Vox megang berapa tahun pun akhirnya harus lengser Ini low menurut saya sudah terlalu lama untuk seorang pelatih tim nasional Butuh penyegaran baru di National Manshaft Sehingga saya rasa masuk nih Hansi Flick Yang bisa diharapkan juga akan melahirkan juga memunculkan pemain-pemain baru Karena kan kita tahu era Ozil, Toni Kroos, Thomas Müller Ini sudah bisa dikatakan ini sudah melewati usia emasnya lah Masih banyak pemain-pemain muda Jerman Salah satunya adalah Jamal Musiala yang mungkin menurut saya akan menjadi salah satu one of a kind di masa depan nanti Tapi dengan komposisi yang sekarang sebenarnya sudah cukup belum sih Kang? Sebenarnya ya kalau misalnya dengan komposisi yang sekarang sudah cukup belum untuk tampil lebih bagus di Euro? Di luar dari masalah taktif? Enggak, kalau dari secara sekarang saya juga meragukan sebenarnya kualitas pemain Jerman Dalam artian gini, tadi beberapa pemain sudah melewati emasnya Kita tahu bahwa Manuel Neuer pun masih terus saja dipertakan Oke lah kita tahu bahwa Manuel Neuer tampil begitu luar biasa di PLN 2014 Tapi cedera panjang membuatnya sebenarnya seharusnya sudah tidak berada dalam performa terbaiknya Bisa dicontoh Spanyol lah Spanyol ketika David De Gea tidak menunjukkan performa Luiz Ndk berani menurutkan Unai Simon ataupun siapa? Kepariza Balaga atau siapapun Nah Jerman masih stuck dengan Manuel Neuer Jadi pemain yang itu-itu saja menurut saya juga ini menjadi salah satu penyebab Jerman tidak tampil optimal ya Bukan berarti buruk tapi tidak tampil optimal Dengan tim yang nama besar seperti Jerman Oke, nah kita sekarang bahas ke masalah yang Sweden dan Ukraina Sweden banyak yang bilang akan menang di pertandingan ini akan lolos Namun ternyata prediksinya banyak yang salah bahwa ternyata Ukraina yang lolos dan memang secara pertandingan kemarin sangat terbuka ya Tidak terlalu monoton dan jual beli serangan pun ada gitu Sebenarnya kunci dari kemenangan ini apa sih? Karena kan Ukraina bisa dibilang Walaupun kemarin saya sempat ngobrol dengan salah satu supporter Dari Viking waktu itu Kang Tobias bilang bahwa Ukraina ini tidak Ronaldo Seperti Portugal, Ronaldo centris Tidak mengandalkan si siapa itu? Orang bintang Iya, main bintang Dan mereka benar-benar gilang semua Apakah memang benar-benar karena kerja tim atau memang keunggulan salah satu pemainnya itu si siapa? Si Zinzenko Ya kalau memang Zinzenko tampil luar biasa ya Tapi benar yang dikatakan Kang Tobias Dari bahwa Ukraina ini ya laiknya tim Merhova Timur tidak mengandalkan satu bintang Dulu memang Ukraina identik dengan Adry Shevzenko Sekarang pun masih Adry Shevzenko Bedanya ketika dulu ada di lini depan sekarang ada di bangku cadangan kan Tapi menurut saya pertandingan tadi malam ini adalah memang pertarungan yang sangat berimbang Swedia memang diunggulkan adalah ketika dia bisa menjadi juara grup Sementara Ukraina terseok-seok dan terbantu Swedia Dan saat meraih kemenan perlak pada laga Pamungkas Tapi menurut saya kalau sebelum pertandingan kedua tim ini dalam kondisi yang berimbang Dan salah satunya kunci Ukraina ya tidak bisa dimungkiri bahwa Danielson kartu merah itu menjadi salah satu faktor ya Faktor lainnya memang ketidakberuntungan memihak ke Swedia Kita tahu dari babak pertama saja kalau tidak saya adalah satu atau dua tembakan yang kena mistar ya Ada dua ya namistar ya Menurut saya ini menjadi sebuah kesialan saja dari sebuah pertandingan yang sangat terbuka Menurut saya ya wajar dan di satu sisi Ukraina membuktikan bahwa terlepas dari mereka unggul pemain mentalitas semangat pertandingan mereka Hingga ada peluid panjang dibunyikan terus ditunjukkan dan akhirnya bisa mencetak gol yang bisa dikatakan yang sangat telat ya Nah kalau kita melihat tadi kan saya sempat nyebutkan bahwa ada Zichenko yang memang bermain apik disitu Tapi ada yang berbeda Zichenko biasanya main di City sebagai back kiri Nah sekarang dia main sebagai gelandang walaupun memang sebelah kiri tapi memang sangat aktif sekali untuk menyerang dan membantu serangan Ini sebenarnya ada faktor perubahan itu juga gak sih dari gaya permainan dari posisi dari Zichenko juga Masih sebenarnya kalau di Swarpo lah seorang fullback dan harus bisa bermain juga sebagai wingback ya Dalam artian ketika bermain lebih advance ke depan bukan sebagai salah satu dari pilar di lini pertama Nah namun saya Zichenko membuktikan di City seperti walaupun dia di City dalam formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1 nyala Pep Guardiola sebagai fullback Tapi dia adalah seorang pemain yang dibekali oleh kemampuan penetrasi dengan statistik menyerang pun luar biasa Dan itu yang dimanfaatkan oleh Safe Center apalagi secara taktik Ukraina pun memainkan formasi 3 back tengah wajar apabila kemudian Zichenko bermain lebih maju dan bermain lebih melebar Ya kuncinya sih sebenarnya tadi malam sebagai pembedanya adalah Zichenko dan tidak bisa dimungkiri juga bahwa Yarmolenko sepanjang turnamen ini pun begitu luar biasa sebagai dirigen di tengah Ukraina Oke kalau dilihat dari tipikal main semalam apakah bisa sama waktu kemarin juga lawan Belanda kan bisa dibilang sangat bagus juga Ukraina Dan kalau nanti ketemu Inggris akan seperti ini juga kira-kira Nah akan menjadi sangat menarik kalau memang Zichenko stick dengan formasi 3-5-2 atau yang bisa berubah menjadi 3-4 ini akan menjadi duel yang sangat seimbang Saya juga mengeret Shortgate akan memainkan yang satu Pak Nah ini ketika menghadapi Inggris kalau saya belum boleh mempredisi terlebih dahulu sedikit di bawah dalam hal unggulan Inggris akan menurut saya dengan permainan menghadapi Jerman yang menurut saya tampil luar biasa ya dari depan sampai belakang Bahkan pemain terbaiknya justru seorang Harry Maguire ini punya kapasitas untuk terus melangkah ke partai puncak Karena kita tahu bahwa di pool yang bawah atau pool sebelah kanan ini langkah Inggris bisa dikatakan lebih ringan dibandingkan Italia-Belgia di pool kiri atau pool atas Oke, ngomong-ngomong soal tadi perempat final Italia-Belgia, ada Spanyol-Swiss di pot kiri ya Kira-kira apa yang perlu dihati-hati diwaspadai oleh Italia dari Belgia Karena kan Belgia bisa dibilang kemarin jarang ada tusukan ke dalam Mereka tetap ngambil dari tendangan dari luar tetap final, jarang ada tusukan-tusukan ke dalam Apa yang harus diperhatikan oleh Italia dari Belgia yang begitu berbeda lah dibandingkan jaman-jaman waktu kemarin di kompetisi sebelumnya? Ya memang De Bruyne yang memang tidak tampil optimal ya Kita tahu bahwa dia mengalami cedera pada pertandingan finaliga champion dan terbawa sampai Piala Eropa ini mengubah skema permainan Belgia Yang patut diwaspadnya jelaskan adalah kebenaran Romelu Lukaku sih sebenarnya belum saya Dia pada timnas Belgia, kita tahu pada pertandingan pertama dia tampil begitu luar biasa menjadi pencetak gol Tapi pada pertandingan kedua, dia menjalankan peran lain sebagai seorang striker Ketika dia membuka akses bagi rekam-rekamnya jelaskan kedua untuk mencetak gol Apalagi Lukaku kita tahu juga, dia sukses di Inter Milan mengantarkan Fintersub menjadi juara di Liga Italia Di satu sisi, itu menjadi keunggulan bagi Lukaku bahwa dia paham karakter-karakter back lawan yang akan dihadapinya Tapi di sisi lain, para back Italia pun sudah tahu karakter dari Lukaku Ini akan menjadi duel yang sangat menarik antara Bonosi dan juga Lukaku di perempat finalan Oke, kita coba lewati dulu Spanyol dan Swiss tapi kita terfokus ke Ceko dan Denmark Dua-duanya kuda hitam Betul, kuda hitam sangat mengejutkan Kedua-duanya juga bisa dibilang sangat apik saat kemarin di perempat final Dan ada dua gaya berbeda Satu, Denmark bermain dengan cepat, menyerang Bahkan bisa dibilang rotasi dari sisi kanan, kiri, maupun tengah pun berjalan Beda dengan Ceko yang menurut maintain position Dan bahkan dia kemarin lawan Belanda Belanda nggak bisa bawa bola sampai tengah Di tengah udah mati gitu kan Nah ini apa yang harus diperhatikan oleh Denmark dari Ceko? Karena Ceko bisa dibilang mati, bikin mati lini tengah Belanda gitu Iya, kalau dari sebenarnya Salah satu kunci penting dari Denmark adalah kemampuan Para pemain lini tengahnya yang menurut saya punya Secara skill individu, bagus ya Kita tahu salah satunya yang saya surafi adalah Mikael Damsgar Yang main muda Sampdoria ini menjadi kunci penting Kita tahu bahwa Belanda sebenarnya sedikit terpengaruh Terlepas dari kartu merah yang dari Matias Delih ya Kita tahu bahwa lini tengah Belanda itu diisi oleh para gelandang-gelandang pekerja Kalau saya melihat, apalagi Frank Deburg pun secara taktik Menurut saya tidak terlalu baik ya Ya kita Wijnaldum Siapa? Pokoknya mereka itu tidak mempunyai sebuah, apa istilahnya Tidak mempunyai joker yang bisa menjadi pembeda Sementara di Denmark ada sejumlah pemain yang bisa melakukan hal tersebut Bahkan seorang Kasper Durberg yang seorang striker Itu bisa menjadi pembeda ketika Yusuf Polsen mengalami jenderal sinepidamain Melihat pertandingan melawan Royals Ini menurut saya menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki Denmark ketika menghadapi Ceko Ya tapi benar yang dikatakan Olga bahwa Ceko ini bermain sangat disiplin, sangat rapat Yang ini tentu akan menjadi player tersendiri bagi Denmark Untuk bisa memecah bagaimana kokohnya pertahanan Ceko yang dimulai sejak klinik kedua Nah kalau bicara dari keseluruhan, seperempat final Siapa kira-kira yang bakal lolos ke semifinal? Karena kan ada Spanyol-Swiss, yang Swiss juga bisa dibilang mengejutkan Lalu Italia-Belgia yang sangat besar Namanya Ceko Denmark sebagai kuda hitam dan juga Ukraina Inggris Yang satu besar, yang satu bisa dibilang menjadi kuda hitam juga Ya kalau saya melihat sih, Belgia memang banyak yang digadang-gadang Sebagai inilah menjadi puncak generasi emas Segala macam yang akan bisa menjadi juara, punya peluang seperti itu Tapi sejak dulu saya tidak percaya bahwa generasi emas itu bisa mengatalkan sebuah tim menjadi juara Yang paling saya ingat lah, mungkin saya lebih senior dari Olga ya secara umur Bahwa Luis Vigo dan kawan-kawan disebut generasi emas Portugal Tapi mereka tidak bisa juara ketika memang bermatergan itu di tim senior Bahkan di negeri sendiri aja mereka kalah dari tim kuda hitam Yunani Belgia pun demikian gitu Status label generasi emas, pemain-pemain berkelas yang bermain di liga-liga besar Ini menjadi apa katanya bisa dikatakan menjadi poin penting lah Namun yang dihadapi adalah sebuah tim tradisional seperti Italia Italia di bawah Mancini ini memang Italia yang menurut saya berubah Tidak ada lagi penokohan kepada satu dua orang pemain Tapi secara tim mereka begitu kolektif Insinya Verratti dan Kaorga secara nama Tidak ada yang terlalu bisa dikatakan terlalu menonjol satu sama lain Semuanya bisa dikatakan rata Dan menurut saya sih Belgia akan cukup kesulitan Apalagi secara kematangan taktik Roberto Martinez masih di bawah Roberto Mancini Dari pool paling atas saya akan memilih Italia Sementara di bawahnya Spanyol di bawah Luis Enrique Memang sempat tertatih-tatih Finish di posisi kedua Kemudian juga melawan pertandingan sebelumnya Juga harus bersusah payah untuk menang melalui perpanjangan waktu Tapi saya rasa justru dengan hasil tidak terlalu baik pada babak ke-16 Seperti menjadi pembelajaran Spanyol-Italia menurut saya akan ada di semifinal Untuk pool yang atas atau pool yang kiri Sementara tadi seperti kita bahas bahwa Inggris Menurut saya akan setidaknya bisa mengamankan satu tiket sampai final Bahkan ya jika penampilan semangat yang ini Yang menarik memang adalah Ceko dan Denmark Tapi saya masih berharap Saya sebenarnya masih berharap Denmark bisa meledak lagi ya Seperti pertandingan terakhir Faser Group Kemudian di partai sebelumnya melawan WS Mereka selalu tampil luar biasa dengan mencetak lebih dari tiga gol Tapi secara sejarah Denmark itu setelah dua kali ledakan Biasanya mejan Nah saya kalau berasakan historis nih Saya akan punya Ceko yang menghadapi Inggris di semifinal Oke kayaknya menarik juga ya antara Inggris ketemu Ceko Karena sama-sama bisa dibilang sama-sama ini juga ya Pecah rekor ya Kalau antara Denmark dan Ceko ke semifinal berarti ya Iya karena Denmark maupun Denmark atau Ceko semifinal Dan Inggris-Misik dan Ukraina Ini jalur bawah ini jalur tim mantan juara juga kan Ceko juara 76, Denmark 92 Inggris doang yang memang masih mengincar ya Ketika gelar internasional keduanya Oke itu mungkin yang bisa kita bahas bersama Kang Jalu Terima kasih banyak Kang Jalu Banyak-banyak terima kasih karena banyak sekali Obrolan yang sangat penting dan juga bermanfaat Selain itu juga analisis-analisisnya juga sangat mantap Benar-benar kita bisa ketemu lagi untuk bisa berbicara soal masalah Euro ini Dan Sobat Bisnis sekian dari saya Nantikan you for euphoria lainnya Untuk episode-episode lainnya Apalagi nanti di semifinal apakah akan ada kejutan lagi Mudah-mudahan kejutan tersebut juga bikin kita semakin semangat Dan juga happy di tengah melawan COVID-19 ini Terima kasih Kang Jalu Sama-sama terima kasih Olga Terima kasih Sobat Bisnis Stay safe, stay happy, and stay healthy Oke, goodbye semuanya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax